Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan pembahasan kita Untuk menentukan Daripada Platform atau second deck Fungsi utama Daripada second deck atau platform Adalah sebagai lantai tambahan Dimana kita bisa menempatkan Peralatan Yang kita perlukan untuk bisa Menjamin operasional kapal Dengan baik dan aman Tentunya peralatan itu adalah peralatan Pemesinan atau sisi menunjang yang lain Yang berguna bertujuan untuk Mempermudah atau menjamin Kelancaran operasional daripada kapal Nah, secara sederhana Lantai geladak Tambahan Yang kita gunakan, kita manfaatkan Sebagai tempat penempat Untuk penempatan komponen atau peralatan Kita beri nama dengan Second deck atau platform Nah, jadi second deck atau platform Adalah suatu konstruksi Amar mesin tambahan Yang kita tempatkan di atas floor Yang berfungsi untuk Menempatkan peralatan Atau komponen Daripada sistem Yang digunakan untuk Menunjang operasional Daripada motor induk Atau motor Auxiliary engine Atau motor Electrical generator set Nah, pada kapal-kapal umumnya Kapal niaga umumnya Lantai platform atau second deck ini Yang umumnya Ditempatkan Komponen peralatan Gen set Atau electrical generator set Yang sudah pada gen set adalah Memberi Supply energy listrik Ke seluruh kapal Kemudian untuk konstruksinya Platform dibentuk daripada Konstruksi pelat Tapis Dan merupakan Konstruksi gantung Artinya Dia posisinya Mengantung Berbeda dengan floor Yang posisinya dia Berhubungan atau ditopang Oleh pilar-pilar Yang langsung berhubungan dengan Time off Sedangkan untuk second deck Ini konstruksinya adalah Konstruksi gantung Hanya untuk Platform awang Dan plat strip Plat L Yang mana nanti Dijoinkan Dihubungkan Ke Entah satu dengan lainnya Terkadang juga Apabila jarak Daripada Lantai Platform ini Terlalu panjang Maka kita bisa Memberikan juga Tiang Di bagian Tertentu Untuk memastikan Bahwasannya Konstruksi daripada Platform ini Tetap kokoh Tiang Yang membuat Tiangnya Posisinya ada Di Belakang Daripada Poros Penempatan Atau pemberian Tiang Biasanya Penempatan Tiang Atau pemberian Tiang Itu Dilakukan Sejajar Dengan Frame Posisi daripada Frame Tiang Ya Baik Tiang Namun apabila Dirasa Cukup Cukup Kuat Maka Sejarang Tiang Digunakan Kita tidak Menggunakan Tiang Namun Apabila Sepanjang Seperti ini Ya Kita harus Menggunakan Tiang Kemudian Istilah Daripada Second deck Dan platform Itu Anda bisa Pilih Salah satunya Ada yang Mengatakan Ini adalah Lantai Geladak Tambahan Ini sebagai Second deck Dan juga Mengatakan Lantai Geladak Tambahan Ini sebagai Platform Sama saja Mesti Nganti Konsistensinya Kemudian Tinggi Tinggi Penempatan Second deck Atau Platform Dari Floor Sebagai Namun Fungsi Prinsip Second deck Second deck Atau Platform Adalah Menempatkan Komponen Peralatan Permesinan Yang Untuk Fungsinya Menunjang Lokasional Motor Induk Secara Baik Maka Penempatan Tinggi Daripada Second deck Atau Platform Ini Tentunya Juga Memperhatikan Aspek Keselamatan Dan Kemudahan Akses Secara Umum Tinggi Yang Antara 2,4 Hingga 2,5 Meter Apabila Kita Dapatkan Di sini Adalah Sekitar 2,6 Meter Maka Kita Bisa Gunakan Posisi Ini Bisa Kita Gunakan Terkadang Kita Menempatkan Second deck Atau Platform Pada Suatu Ketinggian Yang Jauh Lebih Kecil Atau Lebih Pendek Tidak Mengapa Tidak Mengapa Kenapa Dikarenakan Kita Memerlukan Space Yang Lebih Besar Dan Posisi Daripada Tinggian Daripada Kapal Tinggi Kamar Musim Kapal Kurang Memenuhi Maka Terkadang Terpaksa Kita Harus Menurunkan Atau Membuat Posisi Platform Ini Sedikit Lebih Pendek Tidak Mengapa Namun Usahakan Apabila Memang Dipilih Posisi Platform Yang Pendek Maka Dimensinya Diusahakan Maksimal Atau Katakanlah Tinggi Minimal Platform Usahakan Sekitar 1,5 Idealnya Adalah 1,8 Sebagaimana Yang Kita Gambar Disini Menkatakan Lebih Lebih Rendah Lagi Diusahakan Disini Adalah Pada 1,5 Baik Fungsi Dari Platform Terkadang Fungsi Dari Platform Ada Kapal Kecil Yang Ukuran LPP Kurang Daripada 60 Atau DWT Hampir Sekitar 900 Atau 1200 Itu Biasanya Platformnya Sangat Rendah Kepi Plator Paksa Membuat Platform Rendah Karena Banyak Sekali Peralat Yang Belum Ditampung Di Floor Sehingga Kita Memerlukan Platform Untuk Tambahan Space Atau Ruangan Untuk Bisa Menambahkan Peralatan Tersebut Maka Ketinggian Platform Yang Dapat Disarankan Minimal Adalah 1,5 Meter Kemudian Untuk Penghubung Akses Antara Floor Dengan Platform Kita Berikan Tangga Akses Tangga Akses Jumlahnya 2 Baik Dari Floor Menuju Platform Dan Dari Platform Menuju Main Deck Karena Pada Umumnya Untuk Kapal Merchant Yang Menjadi Tugas Kalian Biasanya Setelah Dari Platform Kemudian Kita Hubungkan Langsung Sambung Dengan Main Deck Nah Ada Hal Lain Yang Harus Juga Diperhatikan Jarak Minimum Daripada Platform Menuju Main Deck Itu Adalah 2,5 Jarak Minimum Platform Menuju Main Deck Adalah 2,5 Nah Kebetulan Disini 3 Meter Berarti Disini Masih Cukup Sangat Besar Panjang Spacenya Namun Apabila Konstruksi Kapal Itu Tidak Memungkinkan Maka Kita Usahakan Jarak Atara Platform Menuju Main Deck Adalah 2,5 Meter Kemudian Dari Platform Menuju Main Deck Kita Sehingga Sehingga Nanti Baik Antara Akses Dari Main Deck Menuju Platform Itu Bisa Dilalui Dengan Menggunakan 2,5 Akses Penempat Penempatan Tengah Akses Bisa Ditempatkan Di bagian Portset Atau Staffboard Atau Juga Bisa Ditempatkan Di bagian Haluan Atau Bagian Dan bagian Buritan Tergantung Daripada Konstruksi Daripada Kapal Tapi Untuk Mudahnya Kita Sarankan Untuk Membuatnya Posisinya Dibuat Dari Sisi Portset Menuju Staffboard Kita Kita Coba Kita Group Dulu Kita Group Baik Kita Sementara Itu saja Dulu Terima kasih Terima kasih Sementara Terima kasih Sementara Sementara